Sementara itu untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di ruas jalan protokol, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Manukwari telah melakukan pengerjaan perbaikan drainase di beberapa titik. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Manukwari, Agus Solistiawan mengatakan, Untuk mengatasi banjir yang sering terjadi, pihaknya telah melakukan perbaikan di sejumlah drainase dalam kota Manukwari, Seperti di ruas jalan Merdeka dan di jalan Siliwangi sejak hari Senin lalu. Dari perbaikan tersebut ditemukan banyaknya tumpukan sampah sehingga mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Sedangkan penanganan khusus bagi drainase di sekitar perempatan trafik light dekat lapangan borasi, ditangani dan dikerjakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dengan membuat box cover. Saat ini yang kemarin kami sudah selesaikan sih yang di depan jalan Merdeka, nah itu ada bongkaran kayu-kayu, tangga kayu ada di dalam saburan, kemudian apa-apa yang lain, bongkaran plastik, spandu, kapal semua ada. Sementara kalau untuk yang di perempatan Lampu Merah Pomp, itu mungkin akan langsung ditanggulangi sama Provinsi, mereka akan membuat satu box cover lain. Selain melakukan perbaikan drainase, Agus Sulistiawan juga menyebut, mereka selalu melakukan pengecekan rutin terhadap beberapa drainase dalam kota Manukwari, termasuk ikut melakukan pembersihan jalan. Namun kata Agus, penyembatan selokan masih saja terjadi. Kita ya rutin ya, secara rutin tetap ada penyaraan untuk pembersihan drainase maupun bau-bau jalan ya. Mungkin memang, karena yang ada kan terbatas. Ya, untuk hal-hal yang sangat energiensi, saya mau cakap pertama ini ya. Kepala Bidang Minamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupatan Manukwari, Agus Sulistiawan berharap, Masyarakat kota Manukwari harus membantu pemerintah untuk mengatasi banjir dengan tidak membuang sampah keselokan. Natalindo Kerewai mengabarkan.